Teman-teman semuanya, bernyempah lagi dengan saya, Jana Wirtama. Kali ini saya mempunyai masalah dengan mesin jigsaw saya, merek Magtec MT431. Dimana masalahnya gerakan pisaunya tidak lancar, tidak mau kencang. Jadi saya buka semuanya, saya kira angkernya bermasalah. Karbon kerasnya dari sikat arangnya masih banyak, ini juga masih banyak, artinya masih aman. Ini angkernya masih aman juga. Jadi jangan, ketika ada masalah, jangan buru-buru mau ganti angkernya. Kita lihat, disini yang bermasalah ternyata pada switch-nya. Pada kontaknya, disini dia meleleh. Dia meleleh sehingga menyebabkan masalah saat menghidupkannya. Hampir saja saya ganti angkernya, padahal angkernya masih bagus. Dan saya sudah membeli gantinya di online. Mereknya bukan Magtec ya, tapi Inotec. Dan katanya sih, sudah cocok dengan MT431 Merek Magtec. Dan ini baru saja tadi datang, coba kita pesan. Semoga pas ya. Dan ini dia switch-nya. Dan gak isi merek ternyata ya. Cuma disini terdapat kode IT431. Dan gak ada mereknya. Ya, semoga dapat kerja dengan baik ya. Dan gak ada masalah tentunya. Dilihat dari fisiknya sih, ini sama ya dengan bawaannya yang asli ya. Ya, lumayan ya. Dan ini sama ya. Sama persis ya. Ini cocok. Dan untuk, ya, pemasangan kabelnya. Misalkan kalau gak ngerti ya, sebelumnya difoto dulu pas insoportannya aja. Nanti saya juga sudah foto dulu, nanti takutnya salah masuk konslet ya. Jadi ternyata ada perbedaan ya, antara saklarnya. Nah, kayak gini ya. Ya, istinya agak beda juga ya. Empat colokannya. Nah, nanti kita akan pasangkan kabel PLN disini. Disini dan disini. Nanti untuk gulungannya. Ada Nomor 2 dan nomor 4. Jadi kabel PLN nomor 1. Dan nomor 5. PLN nomor 1. Yang kelima. Nomor 5. Kabel coklat ya. Dan kabel putih di nomor 2 dan nomor 4. Selamat menikmati. jadi awalnya dia mata pisaunya kiranya nggak mau cepat ya, kadang-kadang main-main juga kayak gini dia, ternyata yang bermasalah adalah saklarnya nah udah selesai, barangkali teman-teman ada mempunyai masalah seperti saya jadi jangan dulu beranggapan bahwa gulungannya rusak jadi bisa diperiksa dulu saklarnya terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya